Halo apa kabar semua sobat komputer HP dalam video kita kali ini kita bakalan membahas tentang iPhone SE 2 atau iPhone SE 2020 apakah masih bagus buat dibeli atau tidak ya iPhone SE 2020 adalah salah satu iPhone keluaran tahun 2020 dimana ini adalah generasi yang kedua setelah iPhone SE generasi yang pertama dimana iPhone SE generasi yang pertama adalah gabungan dari iPhone 5S dengan iPhone 6S sedangkan untuk iPhone SE 2 ini adalah gabungan dari iPhone 8 dan iPhone 11 jadi iPhone SE 2 ini memiliki bodi ukuran spek ala iPhone 8 tetapi dengan prosesor Apple A13 Bionic sama seperti halnya pada iPhone 11 series dimana untuk RAM nya sudah di upgrade kalau sebelumnya di iPhone 8 RAM nya 2GB kalau di iPhone SE 2 ini RAM nya sudah 3GB sama seperti halnya iPhone XR dan harga iPhone SE 2 ini kapasitas 64GB untuk sekarang ini dibanderol dengan harga 3 jutaan untuk yang X resmi Indonesia X iBox digimap sama saja secara tampilan iPhone ini masih mengusung ukuran 4,7 inch ukuran dengan iPhone 6, iPhone 6S iPhone 7, iPhone 8 sama persis ya masih ada jida dan juga dagu di bagian atas dan bawah dan juga masih menggunakan touch ID untuk keamanannya bukan menggunakan face ID seperti halnya iPhone XR, iPhone XS ataupun iPhone yang terbaru lainnya jadi iPhone SE 2 ini ya bisa dibilang kecil-kecil cabai rawit dengan ukuran 4,7 inch dimana untuk ukuran iPhone lain sudah di atas 5 inch tetapi dibekali dengan prosesor yang masih terbilang gahar yakni prosesor Apple A13 Bionic dengan RAM 3GB yang tentunya secara multitasking pastinya masih akan cukup sekali untuk pemakaian 2023 ataupun untuk performa prosesornya juga masih sangat baik di tahun 2023 ini dan tentunya prosesor Apple A13 Bionic juga masih ke bagian update iOS 17 di tahun 2023 ini iPhone SE 2 secara ukuran mungkin kecil ya tetapi disini sebagai perbandingan adalah iPhone SE 2 kita bandingkan dengan iPhone 12 mini kenapa kita bandingkan dengan iPhone 12 mini karena ukurannya terbilang hampir sama ya antara iPhone 12 mini dengan iPhone SE 2 ini cuman bedanya iPhone 12 mini sudah menggunakan layar full screen display sedangkan iPhone SE 2 masih menggunakan jidat dan juga dagunya jadi masih terpotong untuk layarnya ya dan untuk iPhone 12 mini sudah menggunakan Face ID sedangkan iPhone SE 2 masih menggunakan Touch ID tentunya berbeda secara harga juga berbeda untuk kedua iPhone ini untuk iPhone SE 2 ini dibantrol dengan harga di bawah 5 juta sedangkan untuk iPhone 12 mini dibantrol dengan harga di atas 5 juta rupiah karena tentunya memang beda spesifikasi kalau secara prosesor iPhone SE 2 ini menggunakan prosesor Apple A13 Bionic iPhone 12 mini menggunakan prosesor Apple A14 Bionic untuk RAMnya cuman beda 1GB saja SE 2 menggunakan RAM 3GB iPhone 12 mini menggunakan RAM 4GB ini hanya sebagai perbandingan saja bukan kita bandingkan secara spesifikasi karena secara spesifikasi beda 1 tahunan untuk kedua iPhone ini tetapi secara harga lebih murah iPhone SE 2 ini jadi iPhone SE 2 ini cocok banget buat kalian yang memang mencari iPhone ukurannya kecil, compact tetapi dengan prosesor yang lebih baru bisa dibilang iPhone 11 series yang menggunakan prosesor Apple A13 Bionic dan masih ke bagian update iOS 17 di tahun 2023 atau bisa dikatakan iPhone 11 versi paling murah adalah iPhone SE 2020 ini yakni prosesornya sudah menggunakan Apple A13 Bionic RAMnya 3GB kemudian untuk secara spesifikasi kamera dan lain sebagainya sama persis dengan iPhone 8 ya bisa dibilang iPhone 8 yang di refurbish dengan prosesor dan RAM yang lebih ditingkatkan jadilah iPhone SE 2 ini jadi cocok, harganya juga murah di angka 3 jutaan sampai 5 jutaan dari kapasitas 64GB sampai 128GB ataupun yang 256GB jadi cocok banget buat kalian yang memang mencari iPhone seukuran iPhone 6 ataupun yang suka dengan ukuran iPhone 6, iPhone 8 iPhone ini bisa jadi solusi buat kalian ambil tetapi ada solusi lain dengan harga yang sama 3 jutaan sampai 5 jutaan yakni kita bisa mendapatkan iPhone X, iPhone XR, ataupun iPhone XS yang tentunya secara harga hampir sama saja dengan iPhone tadi cuman iPhone SE 2 ini lebih unggul karena prosesornya lebih tinggi dibandingkan ketiga iPhone tadi dimana iPhone XR, iPhone XS menggunakan prosesor Apple A12 Bionic sedangkan iPhone X masih menggunakan prosesor Apple A11 Bionic dan iPhone SE 2 ini menggunakan prosesor Apple A13 Bionic jadi lebih unggul ya meskipun harganya sama jadi kesimpulannya apakah iPhone ini masih bagus buat dibeli? tentu jawabannya masih bagus buat kalian yang memang mencari iPhone seukuran iPhone 6s tetapi masih menggunakan Touch ID jadi iPhone SE 2, iPhone SE 3 bisa jadi pilihan buat kalian yang memang masih mengemari Touch ID dibandingkan Face ID dan harganya juga terjangkau di angka 3 jutaan oke sekilas pembahasan kita kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan share dan jangan lupa tinggal likekan komentar kalau ada pertanyaan dan sampai jumpa di next video di channel komputer HP bye-bye selamat menikmati